Terbang harum pedang hujan jilid 30 bab 93. Berkelana di dunia persilatan hari berganti hari. Tanpa terasa 3 tahun sudah berlalu. Suatu pagi, hujan salju turun terus. Pintu rumah Bagua Zhang Fan Zhongpin pelan-pelan terbuka. Pembantu tua yang rambutnya sudah memutih sedang menyapu seperti biasanya. Tanpa sengaja dia melihat ke depan. Di bawah pohon berdiri seorang pemuda berbaju putih, perawakannya tinggi dan besar. Pembantu tua itu dengan terkejut menunjuk pemuda itu, Kau, kau, apakah kau, dengan tersenyum pemuda itu mendekat, Aku adalah Ruan Wei yang sudah 3 tahun tidak berpertemu dengan Paman. Pembantu itu terus mengangguk, Sudah 3 tahun kita tidak bertemu, Adik semakin tinggi, besar, juga tampan, Hampir-hampir aku tidak mengenalimu, Apakah tetua Fan ada di rumah dengan cepat? Pak tua itu menjawab, Ada. Ada. Chuan selalu menyayangkan hal yang terjadi 3 tahun lalu Karena orang seperti adik jarang ada, Sambil berkata demikian dia membawa Ruan Wei masuk ke pekarangan. Tiang yang terbuat dari batu masih berdiri dengan kokoh di sana, Membuat Ruan Wei teringat masa lalunya. Dia tidak sengaja berhenti sebentar untuk melihatnya. Pembantu tua itu menggelengkan kepala dan mengeluh, Anak muda, kenapa harus belajar ilmu silat? Bukankah masih banyak hal yang bisa dipelajari melihat Ruan Wei masih termenung dan tidak menjawab pertanyaannya? Dia berpikir, batu tiang itu begitu berat, siapa yang sanggup mencabutnya? Pemuda ini hanya mencari kesulitan dia berkata kepada Ruan Wei, Tunggulah di sini, aku akan memanggil tuan besar kemari. Setelah pembantu itu masuk, dalam hati Ruan Wei berkata, Ilmu apa yang ku dapat selama 3 tahun ini dia mulai mencoba mengerahkan kepandainya. Dengan sebelah telapak tangannya dia menepuk kemudian mendorong lalu ditarik. Tiang batu itu seperti menempel di telapaknya dan mulai bergoyang. Ruan Wei benar-benar senang, telapak kiri bagian belakang dipukulkan, tiang batu seperti berpegas dan tiba-tiba meloncat keluar. Ilmu yang bagus Ruan Wei sangat senang, tangan kirinya sekali lagi memukul, tiang batu itu turun dan masuk kembali ke tempat asal, sedikit pun tidak bergeser. Bagua Zhang Fan Zhongpin pelan-pelan mendekatinya. Dia terkejut, saudara kecil, 3 tahun kita tidak bertemu, ilmu silatmu maju pesat Ruan Wei memberi hormat. 3 tahun aku tidak bertemu tetua. Tetua masih begitu sehat dan bersemangat. Kali ini aku datang karena ada satu hal yang merepotkan tetua, sejak tadi dia melihat ilmu silat Ruan Wei sangat aneh tapi dia tidak tahu dari mana asal-usulnya ilmu silat itu. Melihat Ruan Wei tidak menyombongkan diri karena punya ilmu silat tinggi, dia benar-benar kagum. Dia segera menjawab, Saudara kecil, tidak perlu sungkan, katakanlah dari balik baju dadanya Ruan Wei mengeluarkan sebuah kotak persegi. Dari dalam kotak dia mengeluarkan sebuah ginseng berbentuk manusia. Fan Zhongpin segera berseru, Ah! Raja ginseng yang usianya sudah ribuan tahun dengan tenang Ruan Wei memberikannya kepada Fan Zhongpin dan berkata, 3 tahun yang lalu, aku menerima sebuah pil pemberian Nona Gongsun, dia telah menolongku. Aku dengar tetua mengenal Nona Gongsun, Fan Zhongpin dengan cepat menggoyangkan tangannya menolak, Ini, ini, terlalu mewah, apalagi waktu Nona Gongsun menolongmu, dia tidak mengharapkan sesuatu. Kalau kau begitu, artinya terlalu menghina, Fan Zhongpin mulai tidak senang, Saudara kecil, jangan salah paham pada Nona Gongsun. Aku sangat mengetahui bagaimana sifat Lan R, dia tidak bermaksud apa-apa kepadamu. Jika dia mempunyai maksud tertentu, dia tidak akan menolongmu, lebih-lebih tidak akan berbuat baik kepadamu. Ruan Wei memotong kata-katanya, Tetua jangan membelanya lagi, tolong sampaikan kepada Nona Gongsun, aku sangat berterima kasih kepadanya. Hal lainnya aku tidak mau dengar lalu dia melempar ginseng itu kepada Fan Zhongpin. Fan Zhongpin dengan tergesa-gesa menyambutnya, kemudian dia mendengar, Aku pamit dulu baru berjalan beberapa langkah, Fan Zhongpin membentak, Tunggu, jangan pergi dulu dia tergesa-gesa masuk ke dalam, Ketika keluar dia membawa sebuah bungkusan yang dibungkus dengan kain ungu. Tanpa banyak bicara dia memberikannya kepada Ruan Wei. Bungkusan itu sangat berat, pasti di dalamnya berisi banyak barang. Tanpa menunggu Ruan Wei bertanya, Fan Zhongpin berkata, Aku mewakili dia menerima ginseng ini. Bungkusan ini adalah titipan laner setelah mencarimu selama dua bulan. Dan berharap aku akan memberikan kepada Tuan Fan Zhongpin marah karena Ruan Wei tidak peduli, Tapi Ruan Wei tidak mau menerimanya. Fan Zhongpin berkata lagi, Kau tidak perlu banyak bicara, barang ini adalah titipan laner untukmu. Jika kau tidak mau, silakan kembalikan sendiri kepadanya. Jika kau tidak mau menerima sekarang, itu adalah penghinaan terhadapku melihat matanya melotot dan jenggotnya berdiri. Ruan Wei terpaksa menerima bungkusan ini dan berkata, Terima kasih, aku pamit sekarang karena Ruan Wei sangat sungkan. Terpaksa Fan Zhongpin menjawab, Ya, ya, tiba-tiba berat. Pintu pekarangan roboh ditendang seseorang. Salju tergetar dan jatuh berhamburan. Tiba-tiba muncul dua orang laki-laki dengan perawakan gagah juga tegap. Mereka berdiri di kiri dan kanan pintu. Tidak lama kemudian masuk dengan perlahan seorang tak tua yang sangat jelek dan berpakaian merah. Dia membawa tongkat berkepala naga dengan panjang sekitar 3 meter. Begitu. Masuk pekarangan dia berhenti melangkah dan berdiri di sana. Wajah Fan Zhongpin berubah dan dia tampak marah. Kelau teo, pak tua ke, sudah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak tahu, untuk apa kau datang lagi? Apakah kau belum puas dengan pertarungan kita? Pak tua berpakaian merah itu sama sekali tidak meladani perkataannya, matanya melotot, dia berdiri dan tidak bergerak. Fan Zhongpin merasa aneh, masuk lagi sembilan orang gadis berpakaian kuning. Mereka masing-masing memegang alat musik berbeda yaitu kecapi, suling, dan lain-lain. Kemudian masuklah sebuah tandu yang digotong oleh empat orang laki-laki berbadan tegap dan berpakaian sama dengan dua laki-laki yang datang lebih awal. Tandu itu sangat mewah. Tandunya dilapis dengan wall hijau juga dipasang rumbai-rumbai. Pakaian keempat laki-laki yang menggotong tandu pun tampak mewah. Tandu berhenti di tengah-tengah pekarangan, sembilan gadis berpakaian kuning terbagi menjadi dua baris. Laki-laki berpakaian merah itu berteriak, ketua Tiandu Jiao datang, perkumpulan racun langit. Melihat keadaan ini, wajah Fan Zhongpin yang tadinya pucat sekarang bertambah pucat lagi. Dengan suara bergetar dia berkata, saudara kecil, cepat pergi. Tapi sekarang juga tirai tandu terbuka, orang yang ada di dalam tandu belum keluar tapi terdengar suara manja. Siapa yang ingin pergi? Mata Ruan Woi bercahaya karena gadis yang turun dari tandu mengenakan mantel putih, baju sutera putih, sepatu bot putih, dan berkulit putih seperti salju. Semuanya serbab putih dan sangat mengejutkan orang, hanya rambutnya yang sepanjang bahu tampak hitam berkilau. Sejak kecil Ruan Woi menyukai warna putih secara tidak sengaja dia melihat wajah putih yang sangat cantik. Dalam hati dia berpikir, perempuan ini begitu cantik, mengapa tetua Fan merasa takut kepadanya Fan Zhongpin mendekat. Dia berusaha tenang tapi suaranya gemetar, adik kecil ini baru datang, harap kalian jangan menyulitkan dia. Perempuan berpakaian putih itu memutar bola matanya kemudian tertawa, siapa bilang aku ingin membuat masalah dengan anak kecil ini. Pendekar Fan terlalu berlebihan, tapi kemudian dia berkata dengan dingin, Orang yang terus melihatku, jika dia akan pergi dia harus meninggalkan kedua matanya yang sejak tadi terus melihatku. Sesudah mendengar kata-kata tadi, wajah Ruan Woi menjadi merah, dia marah pada dirinya mengapa begitu ceroboh. Fan Zhongpin melihat Ruan Woi, dia segera berkata, dia masih kecil, tidak tahu aturan, jika telah membuat ketua tidak berkenan, Aku mohon maaf perempuan berpakaian putih itu keluar dari tandu. Fan Zhongpin tidak berani melihatnya. Dia tahu di dunia persilatan ada gosip yang mengatakan bahwa ketua Tiandu Jiyao sangat cantik seperti bunga tapi dia tidak senang bila dilihat oleh laki-laki. Diam-diam dia menyalahkan Ruan Woi mengapa begitu ceroboh. Tiba-tiba Fan Zhongpin membalikkan tubuh menghadap Ruan Woi. Dengan dingin dia berkata, sekarang Tuan boleh pergi sebenarnya Ruan Woi tahu Fan Zhongpin sedang membelahnya. Dia sangat takut orang Tiandu Jiyao akan membunuh Ruan Woi. Dan sebenarnya Ruan Woi ingin tinggal lebih lama untuk membantunya tapi melihat Fan Zhongpin tampak begitu dingin, sepertinya takut kalau dia akan menghalangi maka Ruan Woi pun marah, dia membalikkan tubuh dan berjalan keluar. Baru saja dia berjalan melewati ketua Tiandu Jiyao, laki-laki tua berpakaian merah itu menghadang Ruan Woi. Kedua matanya dengan sombong melihatnya, apakah kau tidak mendengar kata-kata ketua kami? Jika ingin pergi kau harus meninggalkan kedua matamu. Dalam hati Ruan Woi berpikir, mana ada aturan seperti ini, hanya melihat sebentar, matanya harus dicungkil. Mungkin perempuan ini telah banyak mencungkil mata orang. Ruan Woi jadi marah karenanya. Dia menyerang dada pak tua berpakaian merah itu. Pak tua berpakaian merah itu tertawa sinis, dia menyambut dengan telapak tangannya. Jangan bertarung teriak Fan Zhongpin tapi Ruan Woi tidak mendengar. Pak tua berpakaian merah itu tertawa lebih sinis lagi. Tapi begitu telapaknya beradu dengan telapak Ruan Woi, dia merasa telapak lawannya seperti tidak bertulang dan tenaganya sama sekali tidak bisa keluar. Belum sempat berteriak, dia sudah tergetar dan mundur beberapa langkah kemudian jatuh terduduk. Melihat keadaan ini, perempuan berpakaian putih itu sangat terkejut. Fan Zhongpin juga tidak menyangka kalau Ruan Woi mempunyai kepandaian begitu tinggi. Dia bisa mengalahkan orang berkepandaian setingkat dengannya. Dia adalah Hua Dajun. Tapi dia tahu kalau telapak Hua Dajun beracun maka dia memandang Ruan Woi dengan khawatir. Ruan Woi merasa telapaknya perih. Begitu dilihat ternyata telapak sudah ada lima lubang kecil berwarna hitam. Lubang itu meneteskan darah hitam. Tangan Ruan Woi mulai kaku, dia benar-benar terkejut. Dia segera mengatur nefas, membuat racun tidak menyebar ke tempat lain. Perempuan berpakaian putih itu berkata dengan dingin, Hai, anak kecil. Kau boleh pergi sekarang dia tahu Ruan Woi tidak akan hidup lebih lama maka dia tidak melarang Ruan Woi pergi. Dia malah mengharapkan Ruan Woi cepat pergi dari sana. Tapi Ruan Woi malah diam tidak beranjak dari sana. Dia berdiri diam, pelan-pelan dia berusaha mengeluarkan racun dari telapak tangannya. Pak tua berpakaian merah itu berdiri, dia segera berjalan ke arah perempuan berpakaian putih itu. Perempuan berpakaian putih itu sambil tertawa berkata, Pendekar Fan, sudah dua kali aku menyuruh orang mengundangmu datang ke Yunnan. Mengapakah selalu menolak undanganku ternyata ketua Tian Du Jiyao dalam waktu dekat telah diganti dengan ketua yang cantik. Dia membuat markas pusatnya di Yunnan. Dia juga membunuh para pendekar Yunnan. Kematian mereka sangat mengenaskan maka orang dunia persilatan menganggap kalau Yunnan adalah tempat yang mengerikan. Fan Zhongpin takut juga marah, dia terus melangkah mundur. Tubuh ketua Tian Du Jiyao Guling Ji penuh dengan racun. Di dunia persilatan tidak ada orang yang berani mendekatinya, maka orang-orang menyebutnya Shik Syehwa, ular kalajengking bunga. Fan Zhongpin marah dan meraung, jangan mendekat, aku akan marah perempuan berpakaian putih itu tertawa. Kesi Jun sudah dua kali bertarung dengan pendekar Fan tapi dia tidak bisa mengalahkanmu. Apakah kau takut aku akan meracunimu? Jangan mendekat, aku beritahu kepada kalian. Aku benar-benar tidak tahu di mana obat penawar si Gu Seng Sui, air suci penghancur tulang. Walaupun ketua sendiri yang datang, aku tetap tidak bisa memberitahukan soal itu. Shik Syehwa Guling Ji mengerutkan alis, dengan wajah dingin dia berkata, Apakah kau benar-benar tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu, jawab Fan Zhongpin. Tiga tahun yang lalu, ada seorang perempuan terkena si Gu Seng Sui. Bukankah kau sendiri yang menolongnya? Fan Zhongpin tampak sedikit ragu. Akhirnya dia menjawab, betul Guling Ji tertawa dingin. Seratus tahun yang lalu, Wu Du Zen Jun membuat si Gu Seng Sui, kecuali dia yang bisa membuat obat penawarnya. Belum pernah aku mendengar ada orang bisa menawarkan racun ini. Guling Ji berjalan ke depan, Fan Zhongpin terus mundur ke sisi tiang batu. Guling Ji berhenti. Dia melambaikan tangannya, sembilan gadis berpakaian kuning segera datang kemudian berpencar. Guling Ji berkata lagi, ilmu silat perempuan itu sangat tinggi. Walaupun dia berusaha membuat racunnya tidak menyebar tapi jika tidak ada obat penawarnya, dia tidak akan bisa sembuh total, dengan metu indahnya Guling Ji melihat wajah Fan Zhongpin. Dengan suara manja dia berkata, benar-benar aneh, orang yang hampir mati di awal tahun ini masih ditemukan oleh kekinglong di perbatasan Tibet. Wajah Fan Zhongpin berubah tapi Guling Ji pura-pura tidak melihatnya. Perkumpulan kami terus mencari tahu, ternyata perempuan yang terkena racun ini, pernah datang ke rumah pendekar Fan dan menginap beberapa hari di sini, tawa Guling Ji berhenti, dengan serius dia berkata, si Gu Seng Sui adalah racun yang paling ganas tapi sayang tidak ada obat penawarnya maka perkumpulan kami jarang memakainya. Sesudah tahu ada obat penawarnya maka kami tidak akan melepaskan kesempatan ini, Guling Ji maju lagi. Di belakang tiang batu adalah rumah tinggal. Fan Zhongpin tidak bisa mundur lagi, dia berputar ke belakang tiang batu kemudian maju ke pintu pekarangan tapi dia sudah diketung oleh sembilan gadis berpakaian kuning. Tubuh Guling Ji mulai mengeluarkan aura membunuh, jauh-jauh aku datang dari nan, aku harus berhasil mendapatkan obat itu. Hei Margavan, apakah kau masih tetap tidak akan mengatakannya aku memang tidak tahu? Sampai mati pun aku tetap tidak tahu, kedua tangan Guling Ji melambai. Dengan penuh aura membunuh dia berkata lagi, aku tidak perlu membunuhmu, tapi aku akan membuatmu hidup tidak bisa, mati pun tidak bisa tiba-tiba seruling ditiup, gadis-gadis lain mulai memainkan alat musik mereka. Awalnya suara seruling sangat enak didengar, tapi lama-kelamaan sembilan macam suara alat musik bercampur menjadi nada yang tidak enak didengar. Membuat darah di dalam dada terus bergejolak dan perasaan pun jadi tidak enak. Guling Ji berhadapan dengan Fan Zhongpin tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah kecapi yang berbentuk aneh. Dia memeluk kecapi itu kemudian memainkan dengan lima jari tangan kirinya. Suara aneh keluar dan melejik di antara sembilan suara tadi, membuat gelendang telinga terus berdenging. Begitu mendengar suara musik berbunyi, Fan Zhongpin duduk bersila untuk mengatur nefas, tujuannya untuk menahan suara ini. Tenaga dalamnya kuat tapi begitu mendengar sembilan macam suara yang keluar dari sembilan macam alat musik, dadanya terasa tidak enak. Begitu mendengar suara kecapi Guling Ji, dia segera meloncat berdiri dan meraung, membuat udara yang tidak enak di dalam dadanya dikeluarkan. Begitu dia berdiri, dua kepalan tangannya dengan sekuat tenaga memukul lututnya kemudian dengan cepat dia duduk bersila dan mengatur nafas. Jurus pertama Guling Ji tidak mendapatkan hasil. Dalam hati Guling Ji berpikir, aku ingin melihat kau bisa bertahan berapa lama kelima jarinya terus memainkan kecapi. Ruan Ngei yang berdiri di pinggir begitu mendengar suara musik berbunyi, dia menggunakan ilmu yoga yang dilatihnya selama tiga tahun. Ilmu yoga ini sangat aneh, dalam keadaan berdiri atau berjalan tetap masih bisa dilatih dan dipakai, tidak seperti ilmu silat Zong Yuan harus duduk bersila atau melakukan da zuo. Awalnya dia tidak begitu merasa aneh walaupun musik ini keluar dari sembilan jenis salat musik tapi begitu Guling Ji memainkan kecapi, hatinya merasa tidak enak. Dia menoleh kesekeliling, pak tua berpakaian merah dan enam laki-laki gagah tampak menutup telinga mereka, meti mereka pun dipejamkan dan kepala ditundukan. Mereka duduk bersila. Hanya wajah Fan Zong Pin terlihat sangat sulit bertahan. Dia tahu jika Guling Ji terus memetik kecapi, dia juga tidak akan bisa bertahan lagi. Ketika dia menerima bungkusan dari Fan Zong Pin, dia merasa di dalamnya ada senjata berbentuk panjang. Sekarang dia membuka bungkusan itu, dia merabah sebilah pedang yang diukir dengan gambar ikan hiu berwarna hitam. Wajah Guling Ji terlihat tawa yang aneh. Suara seruling keluar dari jari-jarinya. Baru beberapa memainkan irama, Fan Zong Pin sudah tidak tahan. Dia meloncat dan menarik baju bagian dadanya, sampai-sampai murid Tian Du Jiao yang menutup telinga pun mulai tidak tahan. Tapi, tiba-tiba ada suara seperti guntur. Tangan Guling Ji berhenti memainkan kecapi dan Ruan Wei masuk ke dalam lingkaran sembilan gadis berpakaian kuning. Ruan Wei berdiri dengan diam. Tangan kirinya membawa pedang dan diturunkan. Dia mengatur nafas kemudian berkata, Jika kau tidak menghentikan musiknya, jangan salahkan kalau aku bertindak tidak sopan setiap kata yang terucap suaranya sangat kuat, kesembilan gadis itu tergetar dan berhenti. Mereka sampai lupa meniup atau memetik. Dalam hati Guling Ji mengetahui kemampuan ilmu silat Ruan Wei sangat tinggi. Dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan bunyi alat musik yang mereka mainkan, semua itu karena tenaga dalam Ruan Wei sangat tinggi. Ruan Wei sekarang berdiri sambil tangan kirinya memegang pedang. Dalam hati Guling Ji berpikir, tangan kanannya sudah terluka, dia memegang pedang dengan tangan kiri untuk bertarung, dia pasti tidak akan bisa mengeluarkan kepandayan yang sesungguhnya, karena itu dia sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Ruan Wei. Tangannya melambai lagi, dan kesembilan orang gadis itu mulai memainkan musik lagi. Ternyata dugaan Guling Ji salah, karena selama tiga tahun Ruan Wei berlatih ilmu pedang Tianlong Shi Sanjian, dalam ilmu pedang itu malah terdapat ketentuan harus menggunakan tangan kiri memegang dan memakai pedangnya. Melihat Guling Ji sama sekali tidak meladani perkataannya, Ruan Wei membentak, lihat ilmu pedang orang kecil ini tangan kiri memegang pedang, Ruan Wei memutar tubuhnya, kemudian mengikuti ayunan pedang naik ke atas. Di sekeliling hanya terlihat cahaya pedang berkilau. Sembilan gadis itu merasa semua pedang menusuk ke arah mereka tapi sosok orang yang memakai pedang tidak terlihat. Terdengar suara Teng, Teng, Teng. Suara Teng belum selesai, dia sudah menghentikan ayunan pedangnya dengan tenang. Lalu terdengar gadis-gadis itu berteriak, karena alat musik mereka telah ditebas oleh pedang Ruan Wei dan semua terbelah menjadi dua. Guling Ji tidak marah, dia malah tertawa, dengan santai dia berkata, Fei Long Jian yang hebat, memotong besi seperti membabar tanah. Anak kecil, apakah kau adalah murid Fei Long Jian ke semua alat-alat musik gadis-gadis itu terbuat dari giyok? Ilmu silat mereka memang hebat tapi mana mungkin bisa menahan serangan Tian Long Si San Jian yang mana ilmu pedangnya satu orang bisa melawan banyak musuh. Hanya dengan satu jurus jintong daifu, anak emas menyembah Buddha, Ruan Wei berhasil memotong alat-alat musik mereka. Dalam hati dia benar-benar merasa pedang ini sangat berguna. Setelah tertawa dengan santai, kecapi yang ada di tangannya segera dimainkan lagi oleh Guling Ji. Ruan Wei melihat tawa Guling Ji, tawanya penuh dengan godaan cabul. Tangannya mulai memetik senar kecapi. Iramanya penuh kelembutan dan membuat hati orang serasa terbang. Setelah alat musik gadis-gadis itu patah, Fan Zhong Pin mulai sadar kembali, karena dia membelakangi Guling Ji maka dia tidak melihat tawa Guling Ji yang penuh dengan godaan. Apalagi dia sudah tua, nafsu birahinya sudah turun maka lagu yang dimainkan oleh Guling Ji tidak mengganggu pikirannya. Tapi Ruan Wei masih muda, dia tertarik oleh suara kecapi ini, apalagi dia tidak mengatur nafasnya, maka dia pun mulai tergoda. Melihat situasi ini, Fan Zhong Pin terkejut dan berteriak, Saudara kecil, hati-hati karena Ruan Wei masih berada di tahap tergoda awal, maka dia segera tersadar. Pedang membabat kecapi Guling Ji. Gerakan Ruan Wei sangat cepat, gerakan Guling Ji lebih cepat lagi. Tubuhnya bergerak lincah seperti seekor ular. Tadi Ruan Wei tidak melancarkan jurus Tianlong Jianfa. Dia berpikir, ketua Tian Du Jiyao sangat aneh, jika bertarung lama dengannya aku pasti akan terkena tipuannya. Tapi jika tidak membabat, maka mereka tidak akan mengaku kalah, tangan kiri segera diangkat sejajar dengan alis. Posisinya terlihat sangat aneh. Melihat dengan irama kecapinya dia tidak bisa menggoda Ruan Wei, Guling Ji mulai tahu ilmu pedang Ruan Wei tidak boleh dibuat mainan. Segera dari balik mantelnya dia mencabut sebilah pedang ular lemah sepanjang 3 per 4 meter. Pedangnya berkilau mengeluarkan cahaya hitam. Ruan Wei tertawa terbahak-bahak, dia seperti biksu Buda Mile menunjuk ke langit barat. Pedang diangkat seperti memancarkan pelangi. Pedang ini tidak menyerang Guling Ji melainkan menetis tiang batu. Jurus ini bernama Xiaofu Zha Itian, Buda tertawa menunjuk ke langit. Adalah jurus pembukaan ilmu Tianlong Xi Sanjian. Terlihat kilauan pedang berkelebat, begitu semua matum melihat jelas, jurus pedang ini telah selesai dimainkan oleh Ruan Wei. Dengan tangan kiri memegang pedang, dia berhadapan dengan Guling Ji. Jika kalian belum mau pergi juga, jangan salahkan aku Guling Ji menurunkan mantelnya, wajah yang cantik tampak jelas sekarang. Sebelum dia mengatakan sesuatu tapi tiba-tiba ada angin kencang membawa salju besar berhembus ke arah mereka, tubuh, rambut, dan wajah Guling Ji jadi penuh dengan salju. Kemudian terdengar suara keraak, ternyata tiang batu itu telah roboh terputus menjadi dua, putus dengan miring tapi rata. Guling Ji sangat terkejut, dia sama sekali tidak menyangka tebasan Ruan Wei tadi memotong tiang batu itu. Jika bukan karena angin kencang berhembus, tidak ada yang tahu kalau tiang batu itu sudah terpotong sejak tadi terbayang betapa ilmu pedang ini begitu sakti dan hebat. Guling Ji segera menarik kembali pedang elarnya. Kedua tangannya sedikit melayang, dan anak buahnya segera mundur. Dia tersenyum, ilmu pedang tuan lebih hebat dibandingkan dengan guru tuan Ruan Wei sedikit tertegun, tapi dia segera menjawab, Aku bukan murid Fei Langjian Ke, hal ini perlu kau ketahui supaya jelas. Kemudian Guling Ji berkata lagi, Kalau kau tidak disukai oleh pendekar Gongsun. Bagaimana dia bisa memberikan pedang sakti Fei Long yang dulu pernah membuatnya terkenal, Ruan Wei merambah pedang ini. Dalam hati berpikir, Jika aku mempunyai pedang ini, berarti ilmu pedang Tian Long benar-benar tidak akan terkalahkan. Guling Ji bertanya lagi, Apa hubungan tuan dengan pendekar Gongsun? Sampai pedangnya pun diberikan kepada tuan, Hal ini tidak perlu kau pikirkan, Yang penting kau mau pergi atau tidak. Guling Ji segera menarik tawanya, Dengan wajah dingin dia berkata, Aku tidak ingin melihat tuan, Aku hanya merasa aneh saja, Ketika kecil dulu aku pernah ikut ayahku Dan pernah bertemu satu kali dengan Fei Langjian Ke. Aku tidak mempunyai maksud apa-apa. Kemudian dia tertawa lagi, Jika kau ingin bentrok dengan perkumpulan kami, Kami akan mengalah. Tapi jika Fan Zhongpin masih ada di dunia ini, Kami tidak akan melepaskannya, Kecuali dia memberitahukan pada kami Di mana obat penawar si Gu Seng Sui, Guling Ji menetuk tangannya, Empat orang laki-laki datang menghampirinya menggotong tandu. Dia naik ke dalam tandu. Ketika menurunkan tirai, Dia masih sempat menoleh melihat tangan kanan Ruan Wei, Kemudian dia bertepuk tangan lagi, Sembilan gadis berpakaian kuning berjalan ke depan tandu. Hua Du Jun ke King Long baru berjalan dua langkah, Ruan Wei sudah membentak, Tunggu dulu begitu Hua Du Jun membalikan badan, Pedang Ruan Wei datang menghampirinya. Ke King Long terkejut dan mundur. Begitu tangannya dibuka dia melihat Jarum-jarum beracun yang terselip di jarinya sudah tidak ada. Dia diam dan terus mengikuti tandu dari belakang dan pergi. Dengan tergesa-gesa, Ujung pedang Ruan Wei masih tergantung sebuah cincin berwarna sama dengan kulit manusia. Dia menyesali kecercebohannya sendiri tadi hingga terkena tipuannya. Tapi juga memberi pelajaran padanya agar kelap jangan ceroboh lagi. Dengan penuh perhatian Fan Zong Pin bertanya, Apakah tanganmu tidak sakit Ruan Wei merasa kaku di telapaknya sudah hilang? Lubang akibat serangan jarum tadi mengeluarkan darah. Dia dengan tenang berkata, Tidak apa-apa, sekarang aku pamit Fan Zong Pin menarik nafas panjang, Jika kau mau pergi, aku juga tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Aku harus bersembunyi dulu, kekejaman Tian Du Jiyao benar-benar membuat siapapun takut Ruan Wei mengangguk. Dia menganggap perkumpulan racun ini sering muncul tidak terduga. Fan Zong Pin berkata lagi, Apakah kau tahu tiga tahun yang lalu, Siapa perempuan yang terkena si Gu Seng Sui Ruan Wei menggelengkan kepala? Fan Zong Pin menyambung, Dia gongsun lan Ruan Wei terkejut dan berteriak. Fan Zong Pin bercerita, Lima tahun yang lalu nama Tian Du Jiyao masih belum begitu terkenal seperti sekarang di dunia persilatan. Suatu hari tiba-tiba rumahku didatangi seseorang yang sangat terkenal, Dari wajah Fan Zong Pin tampak kalau dia sangat mengagumi orang ini, Awalnya dengan ramah dia mengobrol denganku kemudian dia mengeluarkan sebuah botol kecil dan memberitahu kepadaku kalau isi botol kecil itu adalah obat penawar si Gu Seng Sui. Aku merasa aneh mengapa dia memberikan obat penawar itu kepadaku. Dia menceritakan bahwa Tian Du Jiyao Dinan telah membunuh semua pendekar yang ada di sana dan mendirikan markas pusatnya di sana. Yang pasti mereka menggunakan racun yang sangat ganas jika tidak mereka tidak akan dengan mudah membunuh pendekar-pendekar di sana. Setelah orang ini mencari tahu dan ternyata racun yang mereka gunakan bernama si Gu Seng Sui milik Wudu Zen Jun yang sudah ada sejak 500 tahun yang lalu. Sangat sulit membasmi perkumpulan ini. Tapi si Gu Seng Sui adalah racun air yang paling liai, Jika tidak waspada racun air ini akan membahayakan dunia persilatan karena itu penawar si Gu Seng Sui yang disimpannya sejak lama dibagikan kemudian disimpan di 5 tempat berbeda. Agar bila ada yang terkena racun ini bisa segera bisa tertolong. Kebaikan hatinya benar-benar membuat orang terharu. Salah satu tempat penyimpannya adalah di sini. Aku tidak menyangka orang yang begitu terkenal masih ingat pada keselamatanku, dengan aneh Ruan Wei bertanya, siapa dia? Tetua terus-menerus memujinya, Fan Zong Pin dengan senang menjawab, dia adalah ketua Zeng Yei Bang dan dulu dijuluki Tai Ji Won Hao, Lunan Ren siapa yang tidak tahu nama Lunan Ren di dunia persilatan? Siapa yang tidak hormat padanya? Ruan Wei diam-diam berpikir, bagaimana dengan ayah kandungku dia seperti apa? Jika dia gagah seperti ketua Zeng Yei Bang, walaupun dia telah bersalah kepada ibu, aku tetap akan menghormatinya. Ruan Wei tidak tahu siapa ayahnya, tapi di dalam hati dia mempunyai perkiraan kalau ayahnya bersalah kepada ibunya, sehingga membuat ibunya menikah lagi dengan Ruan Dat Chang. Fan Zong Pin menarik nafas, berkata lagi, tiga tahun yang lalu demi mencarimu, Lan Er mencari sampai ke Yunnan dan Guizhou, tanpa sengaja dia telah membuat Tian Du Jiao marah. Tapi karena ilmu silatnya tinggi, bisa dikatakan setingkat dengan ayahnya, maka orang-orang Tian Du Jiao tidak bisa mengalahkannya begitu saja. Akhirnya mereka menggunakan racun Sigu Seng Sui yang tidak berbau dan tidak berwarna untuk meracuninya. Sambil menahan racun tidak menyebar Lan Er berhasil kabur dari kejaran musuh. Dengan bersusah payah baru bisa lari kemari. Untung Tuhan berbaik hati, di sini ada obat penawarnya dan aku pun menolongnya, kalau tidak mungkin gak akan mati. Kemudian Fan Zong Pin menarik nafas dan berkata lagi, setelah beristirahat selama beberapa hari, dia meninggalkan bungkusan ini dan menyuruhku memberikan padamu. Dia mengatakan bahwa dia sudah pergi kemana-mana untuk mencarimu. Tapi tidak berhasil menemukanmu. Banyak kata-kata yang harus disampaikannya kepadamu. Ketika dia akan pergi, aku lihat dia sangat sedih. Dia berkata lagi bahwa kau pasti akan datang lagi ke rumahku. Jika datang, dia menyuruhku menyampaikan kepadamu pergilah ke Tibet. Dia menunggumu di sana. Banyak kesalahpahaman yang harus dia jelaskan kepadamu, untuk apa menjelaskan lagi. Dia menyuruhku ke Tibet pasti ada niat tidak baik Ruan Wei marah. Fan Zong Pin juga marah, jangan jadi orang tidak berperasaan. Lan Er bukan orang yang berniat jahat, dia selalu jujur kepada siapapun aku tidak mau membicarakan masalah ini lagi. Aku pamit dulu Ruan Wei mengerutkan alisnya. Sebenarnya Fan Zong Pin ingin mengikuti Ruan Wei pergi ke perbatasan Tibet, menghindari musuh yang mencarinya tapi melihat Ruan Wei sama sekali tidak berniat pergi ke sana. Maka dengan kecewa dia berkata, pergilah. Hitung-hitung Lan Er salah menilai orang, sampai-sampai Fei Longjian miliknya pun diberikan kepadamu Ruan Wei membuka bungkusan berwarna ungu itu. Fan Zong Pin tahu apa yang akan dilakukan Ruan Wei. Dia segera membentak, jika kau ingin mengembalikan pedangnya, silakan kembalikan sendiri kepada orangnya. Jika kau mengembalikannya kepada aku, jangan salahkan kalau aku kurang sopan kepadamu terpaksa Ruan Wei membawa bungkusan itu lagi. Fan Zong Pin berpesan lagi, bukan karena aku cerewet, tapi jangan sebarkan tentang obat penawar si Gu Seng Sui. Jika ketahuan oleh Tian Du Jiao maka akan membuat dunia persilatan bertambah kacau, aku bukan orang yang banyak bicara, sesudah itu dia pun berlalu begitu saja. Dalam hati Fan Zong Pin berpikir, di dunia persilatan satu generasi baru pasti akan mengganti generasi sebelumnya. Aku sudah tua, benar-benar sudah tidak berguna lagi, setelah dah menyelesaikan urusan di rumah. Hari kedua dia meninggalkan rumah untuk menghindari kejaran Tian Du Jiao. Setelah musim dingin berlalu, musim semi pun tiba. Demi mencari Zong Jing, untuk memberitahukan pertarungan yang terjadi antara Tuan Jian dan Bik Su Hari Mau Bisu dan Tuli, sebagai penentuan siapa yang menang dan siapa yang kalah dia pun pergi berkelana. Waktu yang tersisa tinggal dua tahun kurang, maka Ruan Wei terus mencari Zong Jing dan sekarang dia sedang berjalan menuju Jian Ling. Perjalanan harus ditempuh selama setengah bulan. Dalam terpaan angin dan hujan akhirnya dia sampai di Jian Ling. Sekarang sudah musim semi tapi karena kelelahan dia terserang penyakit dan terbaring di sebuah penginapan besar. Sakit Ruan Wei sangat parah dan dia tidak bisa keluar untuk mencari Zong Jing. Setiap hari dia hanya berbaring di ranjang, tubuhnya panas, dan hanya ingin makan makanan dingin. Untung dia masih punya banyak uang, pelayan pun sangat rajin dan sering membelikan buah pir yang dingin serta makanan lainnya. Kadang dia membelikan es batu yang besar lalu dipecahkan supaya bisa dimakan Ruan Wei. Walaupun musim dingin sudah berlalu tapi udara masih terasa sangat dingin. Ruan Wei masih tetap ingin makan makanan dingin, benar-benar aneh. Tapi Ruan Wei harus makan, jika tidak makan makanan dingin, tubuhnya akan terasa panas tidak tertahankan. Suatu sore, lampu di kamar menyala hanya sebesar kacang dan pelayan belum datang mengantarkan es untuknya, karena panas Ruan Wei tidak tahan, akhirnya ada merintih, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Ruan Wei tergesa-gesa duduk. Dari luar masuk seorang pak tua bungkuk dengan berpakaian seperti seorang kasir. Dia membawa sepiring makanan yang ditutup dengan kain basah. Ruan Wei membuka bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Dia melihat makanan dingin yang tersimpan di atas piring dan mulutnya mengeluarkan suara meminta. Pak tua bungkuk itu menaruh piring di atas meja dan mendekati Ruan Wei. Dia bertanya, apakah kau merasa tidak enak badan Ruan Wei hanya menginginkan benda yang ada di dalam piring itu? Mendengar pertanyaan pak tua itu, diam-diam dia berpikir, benar-benar kurang ajar, jika tidak sakit untuk apa aku terus merintih? Tapi dia adalah seorang terpelajar. Dia menahan rasa panas seperti dibakar di bagian dadanya. Pelan-pelan mengangguk tapi dia terus menatap ke arah piring. Pak tua itu terus menggelengkan kepalanya, dengan care seperti itu hanya bisa bertahan untuk sementara supaya tidak has tapi akan merusak tubuh, benda yang ditutup dengan kain basah karena panas maka meneteskan air. Dalam hati Ruan Wei berpikir, benda yang ada di dalam piring pasti buah yang dingin, maka tenggorokan terus berbunyi keruuk, keruuk tapi pak tua itu seperti sengaja tidak mau memberikan makanan itu kepadanya. Ruan Wei menahan amarahnya. Dengan lemah dia berkata, pak tua, apakah anda adalah orang penginapan ini? Pak tua bungkuk itu mengangguk dan menjawab, aku adalah kasir penginapan ini, biasanya aku jarang mengurusi hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, tapi aku melihat pelayan selalu membelikan buah-buahan dingin untukmu. Maka aku merasa aneh dan aku pun datang ke sini untuk melihatmu, karena Ruan Wei marah. Dia berkata, apakah anda bisa memberikan barang yang dititipkan itu kepadaku? Pak tua-pak tua bungkuk itu seperti tidak mendengar perkataan Ruan Wei. Dia melihat piring itu kemudian pelan-pelan berkata, apakah kau terkena racun? Walaupun, tubuh Ruan Wei panas seperti terbakar api, tapi dia berusaha menahan emosinya dan mengangguk. Betul. Betul. Tolong berikan piring itu kepadaku kau benar-benar terkena racun. Ruan Wei ingin bangun sendiri untuk mengambil makanan yang ada di dalam piring, tapi dia tidak bertenaga karena itu dia sengaja tidak mau melihat benda di dalam piring dan menjawab apa yang ingin diketahui oleh pak tua itu. Dia menahan rasa sakitnya dan menjawab, setengah bulan yang lalu aku terkena serangan Tiandu Jiyao tapi aku sudah membaik sekarang aku hanya ingin makan makanan yang dingin saja. Pak tua berteriak, huadu. Huadu, racun bunga. Wajahnya penuh dengan keanehan. Betul, orang yang melukaiku bernama huadu jun huadu jun kekinglong berlatih racun taohwa. Orang yang terkena racunnya jika dalam waktu tiga hari tidak mendapatkan obat penawarnya maka tubuhnya akan membusuk sampai mati. Ilmu yoga yang dikuasai Ruan Wei merupakan tenaga dalam tingkat tinggi. Dia bisa menahan bermacam-macam racun tapi hanya sementara waktu beredarnya racun beberapa kali lipat supaya tidak mati. Sebenarnya tubuh Ruan Wei sudah harus berbau busuk, karena ilmu yoganya maka racun masih berkumpul di dalam tubuh tapi tidak sampai menyebar. Sebetulnya waktu itu belum semua racun dikeluarkan, sebagian racun mengikuti aliran darah di dalam tubuh. Racun mengendap di dalam darah, tidak mengeluarkan reaksinya. Pak tua bungkuk itu menarik nafas, orang yang bisa membuat racun taohwa menjadikan racun itu untuk melukai orang memang dia harus dinamakan huadu jun, cuan racun di dalam bunga. Dia berkata lagi, jika itu adalah racun bunga, mengapa tubuhmu tidak membusuk aku tidak tahu. Tuan, tolong berikan piring itu kepada ku. Pak tua itu membuka tutup piring, di dalam berisi dua pir yang dingin yang sudah dikupas. Ruan Wei segera mengambil, dalam sekejap buah pir itu habis dimakan, sampai bijinya pun tidak disisakan. Pak tua bungkuk itu mengambil kembali piring dengan tangannya yang kurus. Dia terus menggelengkan kepala, kalau terus menerus seperti ini, itu bukan care yang baik setelah makan pir dingin, untuk sementara Ruan Wei bisa menahan rasa panas di dalam jantungnya dan berhenti memberontak karena kepanasan. Dia merasa lelah dan mengantuk akhirnya dia tertidur dengan nyenyak. Pak tua bungkuk itu duduk sendirian di dalam kamar. Dia mengerutkan alisnya kemudian pelan-pelan berdiri dan berjalan ke tempat penyimpanan barang-barang Ruan Wei. Bungkusan Ruan Wei sangat sederhana, satu bungkusan berwarna ungu dan satu bungkusan lagi berwarna putih. Bungkusan pertama yang dibuka oleh pak tua itu adalah bungkusan ungu. Di dalam bungkusan itu ada sebilah pedang yang terukir ikan hil hitam dan sehelai sapu tangan pembungkus emas. Sapu tangan tersebut tersulam beberapa kuntum lanhwa, anggrek. Wajah pak tua itu segera tersenyum sepertinya dia mengenang masa mudanya. Pasangan kekasih sering saling memberikan benda yang bermakna cinta. Dia mencabut pedang itu dan melihatnya. Pedang itu dalam cahaya redup memantulkan kiluan dingin. Dia memuji, pedang bagus pegangan pedang terukir seekor naga terbang. Pak tua bungkus itu segera berkata, ternyata dia adalah murid Gongsun Kyujian, pantas tenaga dalamnya sangat kuat dan dia bisa menahan racun bunga selama setengah bulan, benar-benar hebat. Hebat pelan-pelan pak tua itu membungkus kembali barang-barang ke dalam kain ungu. Walaupun ada pedang sakti yang tidak ternilai dan sebongkah emas tapi dia sama sekali tidak tertarik untuk mengambil. Dia memejamkan matu berpikir, sepertinya dia sedang mengambil keputusan yang sulit ditentukan. Akhirnya dia berkata, aku ingin tahu tentang dirinya, karena itu dia pun segera membuka bungkusan berwarna putih. Isinya adalah pakaian sehari-hari, tanpa sengaja dia melihat ada bungkusan yang dibungkus oleh kertas. Di dalam ada beberapa helai kertas dan buku. Dalam hati pak tua berpikir, ternyata dia seorang pelajar tapi masih ada bungkusan kecil yang dibungkus dengan kain sutera putih. Dalam hati dia berpikir, barang apa ini? Mengapa disimpan begitu terselubung demi mengetahui diri Rwanoi dan memecahkan banyak pertanyaan yang berkecambuk di dalam hati, terpaksa pak tua itu harus melanggar etika yang berlaku. Tampak kain sutera itu ada tulisan, langit yang luas, rumput seperti gelombang, bayangan ibu sangat jauh, putramu sangat merindukanmu. Hanya beberapa kata tapi sudah memperlihatkan perasaan hati yang begitu rindu kepada ibunya. Kerinduan ini membuat pak tua ini menarik nafas panjang tapi juga diam-diam memuji. Dia membuka bungkusan kain putih itu, ada dua buah tusuk konde yang terbuat dari giok. Warna gioknya hijau tua, berbentuk burung funic. Melihat tusuk konde ini, pak tua itu merasa sangat kenal dengan benda ini. Begitu dilihat dengan teliti lagi, setiap tusuk konde terdapat ukiran huruf nanpin. Pak tua itu gemetaran, air mati segera membasahi wajahnya. Dia terus berkata, pin R. Pin R suaranya seperti sedang menangis, dia benar-benar sedih. Pelan-pelan dia berjalan ke depan ranjang, Rwanoi masih tertidur pulas. Tangannya yang kurus mengelus kepala Rwanoi dan tidak berhenti bicara, cucu yang baik. Cucu yang baik. Kakek pasti akan mengobati racunmu, pasti akan mengobati racunmu. Ternyata pak tua bungkuk dan kecil ini adalah ayah Ksiao Ksiang Feizik Siaonan Pin, yang bernama Ksiao Sanyee 18 tahun yang lalu tersebar berita bahwa Ksiao Sanyee sudah meninggal. Penyebab kematiannya tidak ada yang tahu dengan jelas tapi sama sekali tidak disangka sekarang dia berada di kota Jineling dan menjadi seorang kasir di sebuah penginapan. Ilmu meringankan tubuh, senjata rahasia, dan ilmu keterampilan mengubah wajah adalah keahliannya nomor satu di dunia persilatan. Sedangkan kemampuan ilmu silatnya setingkat dengan Chuong Jian, Feilang Jian Ke, dan San Ksin Senjun. Semua senjata rahasia, baik yang beracun maupun tidak jika sudah berada di tangan Ksiao Sanyee akan menjadi tidak berguna. Cincin Hua Dujun untuk menyimpan jerum beracun termasuk salah satu senjata rahasia. Setelah mengetahui asal-usul racun ini, bagi Ksiao Sanyee semua ini tidak masalah. Tiga hari kemudian Ruan Wei baru sadar. Begitu sadar dia melihat kesekeliling, dia baru tahu kalau dia sekarang berada di sebuah rumah bagus bukan di penginapan usang. Di luar terlihat ada taman bunga, ditanami banyak pohon meihwa. Setiap pohon meihwa penuh dengan meihwa berwarna merah membuat taman bunga itu menjadi penuh kehidupan. Dengan santai Ruan Wei menarik nefas, dia merasa tubuhnya sudah tidak ada perasaan tidak enak, rubuhnya juga sudah tidak bengkak lagi. Diam-diam dia berpikir. Aneh, mengapa penyakitku mendadak sembuh dia tidak tahu. Dalam tiga hari ini Pak Tua Bungkuk itu telah menghabiskan banyak tenaga dan obat, baru berhasil menyembuhkannya. Dia membalikan tubuh dan berdiri, tapi dia terjatuh lagi, ternyata dia masih belum bisa berjalan. Jangan tergesa-gesa, kau harus istirahat selama beberapa bulan, baru akan sembuh total. Apakah kau merasa lebih baik kan tanya Pak Tua? Dalam hati Ruan Wei berpikir, penyakitnya pasti telah disembuhkan oleh Pak Tua ini, maka dia segera berkata, Terima kasih Tuan sudah menolongku. Aku masih kecil dan tidak berpengalaman, jika bukan karena Tuan aku pasti sudah mati di tangan. Wadu Jun Pak Tua Bungkuk itu tertawa melihat Ruan Wei. Dia benar-benar menyukainya tapi dia tidak akan menanyakan marganya, dia juga tidak akan memberitahukan identitas dirinya, lebih-lebih dia tidak akan memberitahukan Ruan Wei tentang kematian Xiaonan Pin. Istirahatlah dia hanya berkata itu saja setelah itu setiap hari Pak Tua itu pasti beberapa kali menengoknya, kadang-kadang Ruan Wei menanyakan namanya tapi dia selalu berkata, Umurku cocok untuk menjadi kakekmu, panggil saja aku kakek Xiao, karena Ruan Wei sangat berterima kasih kepadanya, dia tidak banyak berpikir. Setiap hari dia selalu memanggilnya kakek Xiao. Mereka banyak bercerita tentang dunia persilatan. Ruan Wei sangat sedikit mengetahui tentang dunia persilatan, sekarang mendengar cerita kakek Xiao, dia sangat tertarik, apalagi cerita tentang ilmu silat. Kakek Xiao tambah semangat menceritakan tentang ilmu senjata rahasia, ilmu meringankan tubuh, dan ilmu keterampilan tangan. Ruan Wei sangat pintar, dia cepat menangkap maka dalam waktu dua bulan dia telah mendapatkan banyak pengetahuan tentang ketiga ilmu ini.